Pembangunan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Ultimate tahap 1 dirancang memiliki daya kampung sekitar 15 juta penumpang per tahun. Menghabiskan dana 7 triliun rupiah, terminal tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan penerbangan dalam negeri dan diharapkan dapat menjadi bandara terbaik di ASEAN. Ditargetkan mulai 15 Juni mendatang mulai ada perpindahan operasional penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Perpindahan dijadwalkan bertahap 15 Juni, 22 Juni, dan Januari tahun depan. Namun Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan 15 Juni adalah tanggat waktu yang sangat mepet untuk bisa 100% memulai pengoperasian Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta. Menurut saya agak sulit ya kalau tanggal 15. Karena izin operasional Bandara saya belum sampai ke saya itu kan lagi disurvey, Angkasa 22 juga lagi mempersiapkan connecting sistem IT-nya untuk informasi penerbangan dan yang di airport juga harus disesuaikan. Terayorannya juga belum sampai sekarang. Sistem pengoperasian aerodromenya juga belum dites dan belum selesai. Ya kalau belum selesai mungkin tesnya agak susah ya. Terus pengoperasian airside-nya juga belum diuji secara keseluruhan. Jadi menurut saya kalau tanggal 15 mungkin agak mepet ya, agak sulit. Saya enggak tahu. Jonan berharap pengoperasian Terminal 3 Ultimate Soekarno-Hatta tidak akan mengganggu proses musim mudik lebaran mendatang. Karena itu Jonan meminta pihak PT Angkasa Pura II menyiapkan sistem sebaik mungkin. Dari Tangerang, Banten dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Terminal 3 Ultimate Soekarno-Hatta dibangun untuk memenuhi kebutuhan penerbangan dalam negeri. Terminal tersebut diharapkan dapat menjadi bandara terbaik di ASEAN. Pembangunan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten sudah hampir rampung. Terminal ini digadang-gadang mampu menyayangi kemegahan Bandara Canggi, Singapura. Terminal yang menelan dana mencapai 7 triliun rupiah ini dibangun dengan konsep kearifan lokal yang juga dilengkapi sejumlah fasilitas terkini. Angkasa Pura II sebagai pengelola Bandara Soekarno-Hatta optimis, keberadaan Terminal 3 Ultimate ini dapat merebut posisi bandara terbaik di ASEAN. Presiden Joko Widodo berharap pembangunan Terminal 3 Ultimate ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan kapasitas di Bandara Soekarno-Hatta. Presiden juga menegaskan pembangunan fasilitas penerbangan tidak boleh kalah cepat dengan kebutuhan penerbangan di tanah air. Jadi sisi kapasitas memang Bandara Soekarno-Hatta ini kurang, sangat kurang. Ini pun kalau sudah jadi, saya tadi sudah langsung perintah ke Bu Menteri. Harus sudah memikirkan lagi membangun selanjutnya. Sudah ada satu, sudah ada dua, sudah ada yang ini ke tiga. Tiga, harus langsung menuju ke empat. Karena dengan pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini, ini sudah nanti kalau tidak didahului, pasti akan kurang lagi. Terminal 3 Ultimate tahap 1 dirancang memiliki daya tampung sekitar 15 juta penumpang per tahun. Angka Sapura optimis dapat mengoperasikan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta pada pertengahan bulan Juni ini. Kabupaten yang akan mengoperasikan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta pada pertengahan Juni ini. Ya, secara teknis, pembangunan terminal tersebut telah selesai. Angka Sapura 2 akan mengoperasikan Terminal 2 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta pada pertengahan bulan Juni ini. Saat ini proses pembangunan dan pengembangan Terminal 3 Ultimate sudah mencapai lebih dari 85 persen. Sehingga dapat dioperasikan dalam waktu dekat. Di root Angka Sapura 2, Budi Karyasuma dimengatakan, secara teknis, pembangunan Terminal 3 Ultimate ini sudah selesai. Tinggal menunggu proses simulasi dan klarifikasi. Secara teknis, ini sudah selesai. Nanti proses simulasi dan proses klarifikasi ini kita harapkan akan selesai pada pertengahan bulan ini. Dan kita akan beroperasi pada pertengahan. Di tahap awal ini, kita akan bisa menampung 15 juta. Kita akan mulai beroperasi, pertama kali itu adalah Garuda. Garuda bisa domestik dan internasional, bisa domestik saja. Maskapai Garuda Indonesia menjadi salah satu maskapai yang akan pindah ke Terminal 3 Ultimate. Sebelumnya, maskapai Garuda berada di Terminal 2F. Diharapkan, Terminal 3 Ultimate ini dapat melayani para pengguna jasa penerbangan pada arus mudik lebaran mendatang. Berbeda justru diungkapkan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan terkait pengotasian Terminal 3 Ultimate Bandara Soekaronghata. Ya, Menteri Perhubungan juga merasa pesimis bahwa Terminal 3 Ultimate dapat diuji-cobakan pada pertengahan Juni ini. Menurut saya agak sulit ya, kalau tanggal 15. Karena izin operasional bandara, sampai ke saya itu kan lagi disurvey, Angkasa Baruda juga lagi mempersiapkan connecting sistem IT-nya untuk informasi penerbangan dan yang di airport juga harus disesuaikan. Terairannya juga belum sampai sekarang. Sistem pengoperasian aerodrome-nya juga belum dites dan belum selesai. Ya, kalau belum selesai mungkin testnya agak susah ya. Terus pengoperasian airside-nya juga belum diuji secara keseluruhan. Ya, dan bisa untuk bulan terkini terkait rencana pengoperasian Terminal 3 Ultimate Bandara Soekaronghata, Tangerang, Bantan. Ada rekan kami, Ardi Suratman, yang berada di sana. Ardi, silakan dengan laporan Anda. Ya, Susi berbicara mengenai proses pemindahan terminal di Bandara Soekaronghata ini memang benar adanya. Jika sebelumnya, beredar kabar bahwa proses pemindahan terminal akan berlangsung pada tanggal 15 Juni 2016. Namun, hal ini dibantah oleh Head of Secretary and Legal Angkasa Pura II, yaitu Bapak Agus Haryadi. Bapak Agus Haryadi menyatakan bahwa proses pemindahan terminal akan berlangsung pada tanggal 20 Juni 2016 mendatang. Tentunya, jika kami gambarkan bagaimana kondisi terkini di Terminal 3 Ultimate, yang nantinya akan digunakan oleh Mas Kapai Garuda Indonesia, bahwa memang hingga saat ini proses penyelesaian tahap akhir masih terus berlangsung. Sejumlah halat berat yang ada di Terminal 3 ini memang masih ada di lokasi ini untuk menyelesaikan tahap akhir untuk penyelesaian yang nantinya akan digunakan pada tanggal 20 Juni 2016. Jika sebelumnya, beredar kabar bahwa Mas Kapai non-Garuda, seperti Sriwijaya, kemudian juga ada Nam Air dan juga Air Asia, yang akan ikut langsung maupun juga ikut dalam proses pemindahan terminal ini, memang hal tersebut dibantah oleh Bapak Agus Haryadi, di mana mengingat proses pemindahan hanya ada Mas Kapai Garuda Indonesia saja yang akan ikut dalam proses pemindahan pada tanggal 20 Juni 2016. Di mana hingga saat ini memang Garuda Indonesia masih terus melangsungkan proses penyelesaian tax commissioning dan juga perizinan di Direkturat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Memang hingga saat ini dapat kami gambarkan proses penyelesaian dan juga pemindahan memang belum berlangsung. Tentunya proses pemindahan bandara dikabarkan dan juga ditargetkan terampung pada tanggal 20 Juni 2016 mendatang di mana tentunya ini untuk menghadapi arus mudik lebaran tahun 2016 yang akan datang. Suci dan juga juan. Ya baik, terima kasih Adi Suratman. Mengaporkan langsung dari Tangerang, Banten di Terminal 3 Ultimate yang rencananya akan dibuka tanggal 20. Ya, kita lihat nanti persiapan seperti apa. Ya, dan Terminal 3 Ultimate akan mengoperasikan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta pada pertengahan Juni ini. Ya, secara teknis pembangunan terminal tersebut telah selesai. Angkasa Pura II akan mengoperasikan Terminal 2 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta pada pertengahan bulan Juni ini. Saat ini proses pembangunan dan pengembangan Terminal 3 Ultimate sudah mencapai lebih dari 85 persen, sehingga dapat dioperasikan dalam waktu dekat. Di rut Angkasa Pura II, Budi Karyasumadi mengatakan secara teknis pembangunan Terminal 3 Ultimate ini sudah selesai. Tinggal menunggu proses simulasi dan klarifikasi. Nah, secara teknis ini sudah selesai. Nanti proses simulasi dan proses klarifikasi ini kita harapkan akan selesai pada pertengahan bulan ini. Dan kita akan beroperasi pada pertengahan bulan ini. Di tahap awal ini kita akan bisa menampung 15 juta. Dan Terminal 3. Kita akan mulai beroperasi pertama kali itu adalah Garuda ini. Garuda bisa domestik dan internasional, bisa domestik saja. Maskapai Garuda Indonesia menjadi salah satu maskapai yang akan pindah ke Terminal 3 Ultimate. Sebelumnya maskapai Garuda berada di Terminal 2F. Diharapkan Terminal 3 Ultimate ini dapat melayani para pengguna jasa penerbangan pada arus mudik lebaran mendatang. Dari Cangrang, Banten, Nurhayati Hafifah TV One mengabarkan.